Kita akan langsung mengupdate perakhiran cuaca sepanjang hari ini, bukan hanya di Jakarta, tapi juga di sejumlah kota besar di Indonesia. Kita lihat sama-sama. Ya inilah cuaca hari ini di beberapa kota besar di Indonesia, di mana Jakarta hari ini, di luar prediksi, kirain hari ini akan hujan, tapi ternyata tidak, hanya berawan dengan suhu 33 derajat Celcius. Hujan akan turun di Bandung dan Yogyakarta, suhunya di Bandung 29 derajat Celcius dan Yogyakarta 33, sedangkan Semarang ini akan cerah berawan. Surabaya cerah sekali seperti biasa, suhunya juga lumayan tinggi 33 derajat Celcius, sedangkan Medan hari ini hujan disertai petir dengan suhunya 32 derajat Celcius. Nah bagi yang berpergian ke kota-kota ini mungkin mempersiapkan sesuai dengan cuaca di kota yang telah kita beritahukan tadi informasinya, terutama Surabaya ya, beda sendiri, panas 33 derajat Celcius. Oke tapi selanjutnya untuk informasi perakhiran cuaca di kawasan Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi, Zahra masih siap melaporkannya untuk Anda. Selamat pagi Zahra. Iya selamat pagi Ome, selamat pagi juga semuanya. Kemarin kira-kira liburan pada kemana ya? Tentunya pasti udah pada puas dong. Nah karena hari ini hari Senin dimana banyak sekali masyarakat yang memang melakukan aktivitas seperti biasanya yaitu bekerja ataupun sekolah. Nah sebelum berangkat sekolah ataupun bekerja ada baiknya untuk mengetahui perakhiran cuaca di pagi hari ini. Nah kalau di tempat saya ini masih cerah, masih sejuk dan juga masih terang namun bagaimana dengan wilayah Bogor, Depok, Tangerang dan juga Bekasi? Nah memasuki wilayah Bogor di siang harinya akan ada hujan lokal dengan intensitas cuaca 31 derajat dan di malam harinya akan ada berawan tebal dengan intensitas cuaca 24 derajat Celcius. Dan untuk di wilayah Depok sendiri di siang harinya juga sama akan ada hujan lokal dengan intensitas cuaca 32 derajat Celcius dan di malam harinya akan ada berawan tebal dengan intensitas cuaca 25 derajat Celcius. Memasuki wilayah Tangerang di siang harinya akan ada berawan tebal dengan intensitas cuaca 34 derajat Celcius dan di malam harinya akan ada berawan tebal juga dengan intensitas cuaca 26 derajat Celcius. Dan yang terakhir nih di wilayah Bekasi di siang harinya akan ada berawan tebal juga dengan intensitas cuaca 33 derajat celcius dan di malam harinya akan ada berawan tebal juga dengan intensitas cuaca 25 derajat celcius. Nah ini terbagi menjadi dua nih ada yang hujan dan juga ada yang cerah bagi yang memasuki kotang hujan harap berhati-hati dan juga jangan lupa membawa perlengkapan seperti jas hujan dan juga payung dan jangan lupa memakan makanan yang sehat seperti buah-buahan dan sayur-sayuran agar terhindar dari penyakit terutama penyakit flu yang menular di saat terjadinya hujan. Dan selain itu karena ingin memulai aktivitas di pagi hari ini jangan lupa diawali dengan senyuman dan semangat dalam menjalankan aktivitas. Eh, jadi jangan lupa untuk sarapan pagi dulu. Nah kalau Omis kira-kira tadi udah sarapan belum ya? Kembali ke Omis.